Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dini Senangga Kerja dan Termigrasi Provinsi Jambi menggelar sepeda sehat dan sendam bersama rangkaian kegiatan puncak Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 2018. Gubernur Jambi dalam sambutan tertulisnya dibacakan asisten pemerintah sehat dan provinsi Jambi, Panisah Harudin mengatakan, para perusahaan dan pekerja harus terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Untuk itu, melalui sepeda sehat dan sendam bersama yang merupakan rangkaian dari Bulan Keselamatan dan Keselamatan Kerja diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang erat antara pihak perusahaan dan para pekerja. Pemerintah Provinsi Jambi juga memuji kekompakan dari perusahaan untuk ikut membantu pemerintah menggelar sepeda sehat dan sendam bersama. Pemerintah Provinsi menyambut baik dan memberikan apresiasi sebenarnya kepada, terutama kan rekan para pengusaha Jambi yang telah menggagas, meramu acara ini dengan baik yang mana pada hari ini kita laksanakan acara sepeda sehat. Sepeda sehat yang diikuti banyak rekan-rekan komunitas sepeda dan masyarakat. Kemudian juga kita lakukan senam bersama masyarakat yang sudah kita lakukan bersama-sama. Dan Alhamdulillah juga rekan-rekan dari pengusaha Jambi ini mampu atau memberikan, mengumpulkan berbagai macam hadiah. Dorpres yang diperbutkan kepada semua yang hadir di sini dan Alhamdulillah sangat banyak sekali. Apani mengatakan sinergi antara perusahaan dan pekerja dapat mengurangi angka kecelakaan kerja hingga menekati zero aksiden atau nol kecelakaan. Di Provinsi Jambi saat ini beberapa perusahaan telah menemukan penghargaan zero aksiden dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ketua Balitia Penyanggara Kegiatan Dodi mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh beberapa komunitas sepeda di Provinsi Jambi. Memudayakan keselamatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan keselamatan kerja serta keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 386 tahun 2014-2017 pelaksanaan bulan keselamatan dan keselamatan kerja. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan se-provinsi Jambi mengadakan kegiatan yang bersifat promotif yaitu sepeda sehat serta senang sehat bulan K3 yang dikusatkan di BKP 6, Jambi, Sumatera Barat. Dodi mengatakan hari puncak dari peringkatan bulan K3 akan diselenggarakan di Kabupaten Sarulangun. Yuziaki melaporkan untuk Warta News TV. Terima kasih telah menonton!